Gak cuma dianggap penduduknya yang kreatif, orang-orang yang tinggal di Indonesia juga diklaim memiliki sikap santai yang berlebihan Salam dari Bidai Salam persahabatan, salam perdamaian, salam kerumpun kepada anda yang telah menonton video dalam channel ini Sebagai makluman, lepas video merupakan channel youtube daripada Sabah Malaysia dan lebih kepada konten video reaction Sebelum kita kepada video reaction pada kali ini, selamat berpuasa guys Masa tahu, jangan tetap puasa Selamat berterawek, selamat beristirahat Semoga puasa pada kali ini lebih bermakna daripada puasa sebelumnya Pada kali ini, lepas video akan buat satu video reaction yang berjudul Hahaha Teringat, lagi ada yang pernah bilang kalau Indonesia dihuni orang-orang santui Apakah sih video ini guys? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Yatrash Feeds Jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Yatrash Feeds Dengan berikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina Tanpa apa-apa sih guys, ayo kita sama-sama semakin video ini di kiraan 3, 2, 1, GO! Resubars, kalian lagi nonton di temenin sama Arjuna nih Nggak cuma dianggap penulutupnya yang kreatif Orang-orang yang tinggal di Indonesia juga diklaim memiliki sikap santai yang berlebihan Nggak percaya Berikut ini, ada beberapa bukti kalau Indonesia dihuni orang-orang santui Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Wajarnya kalau sedang ada cuaca buruk melanda, biasanya orang akan merasa was-was Tapi enggak nih sama sejumlah pria ini Di latar belakang hujan sekaligus badai yang besar Hei, mereka malah tetap asik menyantap makanan di piringnya guys Ya tidak peduli guys Wow, ini tumbang surat pokok, dia masih makan guys Motor ditiban atap aja tetap santui Yang penting perut kenyang ya bosku Oh, tidak tinggi ke belakang Oh, belum lagi tinggi tempat ya Entah nggak mau menyewa mobil bak atau emang sengaja bawa kasur biar gampang istirahat Ini lagi Abang ojol ini tetap nekat bawa sebuah kasur di atas motornya Walaupun ukuransi kasur lumayan gede Itu kelihatannya mau jatuh tuh Hmm, dasar penduduk plus 6.2 Betul-betul santui guys Ada-ada aja ular remaja ini Walaupun nggak pakai helm dan plat nomor kendaraannya nggak terpasang Dua remaja ini tetap aja nekat melintasi jalanan yang sedang ada raja polisi Sambil santai melintas dan memvideokan Anehnya kedua remaja ini lolos loh dari pengawasan polisi Halo guys, guys ada polisi guys Gua kagak pake helm guys Plat kagak ada Plat kagak ada Plat kagak ada Apa gua mau ditilang apa kagak Enjoyin aja Enjoy aja Lihat guys Gua nggak ditilang guys Cemen banget guys Kok bisa ya Padahal banyak tuh bendaraan yang ditilang Eh, yang ini kok malah lolos Mungkin polisinya udah males duluan kali ya sama dua remaja ini Cemen banget guys Nggak ditilang guys Emang sih bener Pas hujan-hujan harus pake payung Tapi masalahnya Kalo payung ini buat apa ya Kalo bapaknya lewati jalan banjir kayak gini Terus yang mau ditadangin pake payung tuh apa Uang udah basah semua Mana banjirnya seleher lagi Aduh, aduh Alih-alih menghindari jalanan banjir Orang ini justru malah asik Memanfaatkan banjir di jalanan Sebagai lahan untuk bermain papan seluncur dong Gak cuma mereka aja nih Kedua pria parugaya ini Juga gak mau kalah Manfaatin genangan air yang lumayan banyak Dan berlagak layaknya atlet papan seluncur profesional Mungkin kalo pergi ke laut jauh kali ya Belum ongkosnya Kan kalo di tempat banjir kayak gini jadi irit Bakat tetep tersalurkan Hmm mantep nih idenya Asal jangan berdoa minta banjir terus aja Kayaknya ada yang salah deh sama bapak ini Emang bener sih duduknya di kursi Tapi masalahnya kok kursi malah ditaruh di saluran air pak Biar kenapa coba Bapaknya siapa sih nih Angkut pulang sana Suruh mandiin ayam Hehehe Canda Bapak disuruh-suruh Oh iya ke? Imin gak habis pikir nih sama orang Indonesia satu ini Karena gak pake helm Hei doi malah jadiin panci besar ini jadi helm dong Gak cuma nutup palas itu Yang ada juga nutup usia Karena kehabisan nafas Hmm ada aja Gak kayak anak kecil lainnya Yang ngikutin gerakan senam dari ibu guru Bocah satu ini malah asik ngegoyang Macem udah biasa dateng ke acara dangduta nih Wow Kocil dangdutan guys Yang penting goyang Asik asik Josh Wow Eh Josh Gak tanggung-tanggung dong Biar gak bolak-balik ambil air Petani satu ini langsung ngangkut toron besar Saat menyerami seluruh tanamannya Si bapak kuat juga nih Kan itu berat pak Apalagi kalau ada isinya Eh ini ada isinya apa enggak ya Jangan-jangan ini cuma pencitraan aja nih Ini harus disedikili nih Kalau ada air Di saat pengunjung mau lain Nyelamatin diri saat gempa terjadi Eh orang satu ini malah tetap asik Ngegoyang mie Yang udah terlanjur dipesen dong Aduh aduh Maksudnya biar gak mau bajir kali ya Mie udah dipesen kok gak dibakan Makan tetap nomor satu Nyawa nomor sekian ya Wah jangan kebalik loh Penduduk Indonesia itu kreatif semua loh Coba liat nih yang satu ini Pake helm saat yang ke motor sih udah mainstream ya Mbak satu ini dong Malah pake plastik buat ngelindungin kepalanya Hmm fungsinya buat apa ya Bukannya nonton TV di rumah masing-masing Eh segerombolan bocah ini malah santai rebahan Sambil asik menikmati film yang tayang di layar TV Pertokohan DVD Kayak lagi di rumah nenek aja nih bocah Gak sekalian bau kasur sama bantal deh Biar makin nyaman Cinta tuh bisa mengalahkan segalanya Kayaknya kalimat itu cocok buat ngegambarin Kejadian unik satu ini Meski dilanda banjir yang lumayan tinggi Kedua pengantin ini tetap melangsungkan pernikahannya loh Mungkin karena lelah Atau ingin bisa menikmati angin sepoi-sepoi Seseorang terlihat duduk di tepian mobil Sambil mengenakan kain putih Sebagai penutup badan sekaligus mukanya Tapi kalau ada orang penakut liat Pasti disangkanya pocong lagi ngasuh Ya Kalau malam pocong ini guys Bukannya nyari tempat yang lebih aman Sejumlah bapak-bapak ini justru tetap asik berkumpul Sambil makan di tempat yang dikenangi banjir loh Emangnya gak takut masuk angin pak nantinya Makan aja dulu Sampai Mejanya hampir tegelam banjir guys Tapi masih makan Udah tau hewan sapi itu punya ukuran tubuh yang besar Eh tapi bapak satu ini tetap aja Maksain bawa sapi pakai sepeda motor Gak berperikah hewanan ini si bapak Kan kasian si sapi Udah mau disembeli Eh sisa hidupnya malah harus diginiin Aduh Sepertinya orang-orang Indonesia udah gak takut lagi sama yang namanya hujan ya Buktinya sejumlah siswi ini malah basah-basahan Karena sengaja mandi hujan Malahan sepet-sepetnya bergaya bak foto model tengah jalan Yo pasti crash supers ada yang begini juga ya Wow Naku aja deh Apalagi kalau temen-temennya kayak begini Hihihi Hihihi Nanti juga Oh admin nih guys Aduh aduh Itu anak atau galon sih Bukannya di pangku Bocah satu ini justru sengaja disuruh duduk di atas besi Yang digunakan untuk mengangkut air galon Oh Sayangnya ada Udah gak sepi Mana tuh bocah antang aja lagi Kalau ngeglinding gimana tuh Ya kalau dia live Mungkin ada deh ini nganggep gak masalah deh Tempat tongkrolannya kena banjir Yang penting komputer sama internet masih bisa nyala Jangan lama-lama loh deh Nanti ada yang mengkerut Kulitnya maksudnya Kulit anu Walaupun lagi nangkering di atas pagi rumah orang Mbak Cantik satu ini tetap gak mau kalah dong Ikut goyang saat ada musik dan digital style Awas nanti jatuh loh Mending ikut abang sini dangdutan Itu Floridina ditaruh dulu napa Endorse mulu nih Demikianlah video daripada channel Whitecrust Feet guys Banyak video ini saya melihat Memang santuy guys Santuy berhabis Kalau kita tengok satu-satu Aksi-aksi ini Ini memang aksi yang sangat Kalau di Malaysia Mengatakan bahwa Selah betul Ataupun Buat dosen Tidak Tidak mempunyikan apa yang orang cakap Yang penting Enjoy Yang penting Happy Wah Happy go lagi Dan ini adalah satu situasi Bersaya yang sangat menghiburkan Dikan adegan seperti ini Hanya berlaku pada masa-masa tertentu Dia tidak berlaku sepanjang masa guys Bagi contoh Musim banjir Setelah mereka mengambil keempatan Untuk membuat aksi-aksi seperti begini Kalau tidak banjir Mereka kembali ke kehidupan Aksi yang mereka lakukan ini Apabila berlaku sesuatu Seperti hujan lebat Ribut Banjir Banjir Disitulah mereka mengabatkan untuk Membuat aksi-aksi yang luar biasa guys Walaupun luar biasa Tapi dia tetap tergawal Dan dapat menghiburkan warga sekitar guys Itu antara kreativiti warga yang ada di Indonesia Dan percaya memang santuy guys Luar biasa Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebas Studio Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini Bersanya video ini sangat luar biasa guys Memang santuy warga Indonesia Sampai jumpa lagi di next video Assalamualaikum Bye bye